Intro Saudara saya mau bicara tentang familiar spirit Saudara ini kelihatannya sepele saudara Tetapi ini menghalangi kita bertemu Tuhan Ini menghalangi kita bertemu saudara dengan keajaiban Ini menghalangi perubahan dalam hidup kita Ini menghalangi saudara destiny Dan saya berdoa supaya saudara belajar mengenali roh ini Dan kemudian saudara sungguh-sungguh bertobat Saudara dengan bahasa yang simple Saya mau berkata begini saudara Familiar spirit atau sifat lah saudara ya Kita anggap sifat Saudara karena ini gak bisa cuma untuk ditengking Tapi untuk benar-benar saudara dilawat Maka saudara begini So kenal padahal gak kenal So intim padahal gak intim Inilah saudara ya So tahu padahal gak tahu So sibuk padahal saudara gak berguna Nah itu namanya familiar spirit Oke sekali lagi ya Familiar spirit itu simple Tapi saudara belajar kenali So tahu tapi gak tahu So kenal tapi gak kenal So intim tapi gak intim Saudara so sibuk tapi gak berguna Saudara inilah familiar spirit Saya berdoa saudara menangkap Dan kalau saudara bisa keluar dari sini Saudara akan menjadi seorang yang ajaib sekali Saudara mari kita lihat Markus 6 ayat 1 sampai yang ke 6 Kita mau belajar saudara Yesus pulang bersama dengan pengikut-pengikutnya ke kampung halamanya Ya Yesus balik nih saudara mudik-mudik Pada hari sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah Ada banyak orang yang disitu Mereka berkata dari mana orang ini mendapat semuanya ini Kebijaksanaan macam apa ini yang ada padanya Bagaimana dia bisa mengadakan keajaiban Bukankah ia ini tukang kayu Anak Maria Dari Yakobus, Yoses, Judas dan Simon Karena itu mereka menolak dia Lalu Yesus berkata kepada mereka Seorang nabi dihormati di mana-mana Kecuali di kampung halamanya Di antara sanak saudaranya dan keluarganya Di tempat itu Yesus loh saudara Tidak dapat berbuat sesuatu keajaiban pun Satu pun gak bisa Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya ke atas mereka Iya heran Mereka tidak percaya Saudara statement saya dari yang pertama ini Saudara pertama ya Saudara tadi kenali Saudara gejala dalam hidup kita Sok tahu padahal gak tahu Sok kenal padahal gak kenal Saudara ya Kenali Saudara sekali lagi ini contoh Ada banyak orang merasa kenal saya Saudara ada hater itu ngomong begini Saya kenal boin Tawa jaga saya saudara Saudara ini spirit Ini sifat Saudara beberapa orang di mana yang berkata begini Saya tahu maunya buiin Saudara Dan dia saudara ya Melakukan yang saya gak mau Ini sifat saudara Sok kenal Padahal gak kenal Sok tahu padahal gak tahu Sok intim Padahal gak intim Jangan sampai one day Saudara Matthew setuju berkata Enyah dari hadapanku Membuat kejahatan Aku tidak kenal engkau Saudara familiar spirit Atau saudara Sok ini kenal Membuat saudara di hari penghakiman Ditolong Dan dibilang Anyah Aku gak kenal engkau Yang kedua Dari ayat ini Saya mau berkata Kenali familiar spirit Adalah begini Memanusiakan Tuhan Oke Sekali lagi Apa saudara Memanusiakan Tuhan Saudara dia Tuhan Dia alat Dia dasyat Dia luar biasa Saudara tetapi Seringkali Karena ketidakpercayaan kita Kita membuat dia Seperti manusia Dan itu Membatasi Tuhan Saya mau kasih Supaya saudara Bisa mengerti Saudara hari itu Saya diundang Ke satu orang Satu keluarga Saudara Saudara dan keluarga ini Maksudnya Maksudnya Baik Saudara Dia mau masak Saudara ya Sendiri Dia mau menyajikan Saudara Segala sesuatu Dia merasa Kenal Dia merasa Kenal Dia dengar Kalau saya suka Masakan Sunda Dia dengar Kalau saudara Saya suka Lalap Dia dengar Saudara ya Kalau saudara Saya ini Penggemar makanan Jadi makanan kecil Dan sebagainya Saudara dan dia punya Sekolah juga kecil Tapi begitu saya masuk Dia bilang begini Sama saya Bu Ibu jangan ngapa-ngapain Ya Ibu cuma boleh Ngobrol Dan ibu Jangan ngapa-ngapain Saya pengen Menjamu ibu Maksudnya Baik Tapi kemudian Saudara maaf ya Saya ini Penggemar makan Memang benar Tetapi Saya itu Lidahnya gawat Saudara Saya tahu Semua makanan Enak Saudara Jadi kalau Saya makan Enggak enak Walaupun saya Bahasa-bahasa bilang Iya enak Sebenarnya Saya standarnya Sangat tinggi Sangat tinggi Ibu Ruth itu tahu Kalau dia sediain Sup aja ya Enggak clear Kaldunya Enggak kerasa Semua sayurnya Saudara Masuk Kecepetan aja Atau Saudara Sayur itu Dimasak Jadi satu Di sup Enggak dipisah Itu baunya Saya langsung gini Ruth Dan dia tahu Saya itu Serewel itu Aslinya Saudara Why Karena saya ini Anak Saudara Ibu yang Juara Masak Se-Indonesia Bertahun-tahun Yang kedua Saya anak Dari ibu yang punya Catering Bertahun-tahun Yang ketiga Saya bikin Catering di Belanda Bertahun-tahun Yang keempat Saudara ya Saya sering Diajak makan Dari Dari Wartek Sampai Hotel Ini persoalan Dan dia sibuk Masak Saya bilang Boleh gak Saya ke dapur Bantuin Atau Lihat Gak Boleh Saudara Dan ujungnya Dia keluarkan Semua masakan Ya jelas ya Saya coba Berkata Enak Itu sopan Santun Saya lah Tapi kalau Mau saya Jujur Gak ada Satu Yang saya Bisa Nihat Itu bukan Selera saya Itu bukan Taste Dan dia Masak itu Salah semua Saudara Cara dia Ngelek sambal Salah Cara dia Bikin Sup Salah Saudara Cara dia Saudara ya Oseng Saudara Bahkan Salah Tapi saya Gak bisa Apa-apa Saya Dibatasi Saudara Dan saya Pengen Bantu Soal Sekolahnya Dan dia Bilang Apa Sorry Bu Kita Sudah Punya Kita Sudah Punya Orang Konsultan Yang Bantu Saudara Biar Bagaimana Saudara Sekolah Kita Usianya Sudah 21 Tahun Lebih Saudara Biar bagaimana Saudara Kita Sudah Dapat Semua Izin Dan Penghargaan Demi Penghargaan Biar Bagaimana Kita Sudah Buka Saudara 10 Sekolah Di Seluruh Indonesia Saudara Dan hari itu Saya Mau Bantu Sekolahnya Gak Boleh Hari ini Maaf Kata Saudara Sekolahnya Cuma Bertahan Dua Tahun Dan Ditutup Bangkrut Dan Gagal Why Orang yang Dapat Kesempatan Saya Ke rumahnya Orang yang Dapat Kesempatan Dimana Saya Menawarkan Diri Tapi Dia Batasi Ruang Gerak Saya Cuma Di ruang Tamu Hidupnya Tidak Berubah Hidupnya Hancur Demikianlah Banyak Orang Saudara Engkau Hari ini Undang Tuhan Cuma Di Gereja Saudara Undang Tuhan Cuma Urusan Rohani Saudara Tidak Pernah Undang Tuhan Untuk Urusan Bisnismu Saudara Tidak Pernah Undang Tuhan Untuk Keluargamu Untuk Hidupmu Untuk Semuanya Saudara Tidak Pernah Tanya Jodohku Siapa Pilih Sendiri Itu Kebodohan Saudara Tidak Pernah Tanya Kalau Pagi Bila Hari Ini Aku Melakukan Apa Tuhan Saudara Saya Belajar Dari Orang Tua Saya Dan Itu Turun Dalam Hidup Saya Turun Dalam Hidup Joshua Saudara Bayangkan Ibu Saya Ini Kalau Mau Pertandingan Ibu Saya Kalau Mau Pertandingan Masak Sampai Resap Aja Tanya Tuhan Sampai Menghias Nasi Kuning Aja Tanya Tuhan Dan Dia Selalu Juara Saudara Ayah Saya Dokter Sebelum Jadi Hamba Tuhan Saudara Obat Itu Nanya Tuhan Saudara Ada Seseorang Yang Kepotong Syaraf Udah Nggak Nyambung Udah Nggak Nyambung Udah Kepotong Secara Dokter Udah Nggak Bisa Di Apapakan Tuhan Cuma Bilang Kasih Dia Vitamin C Kasih Dia Vitamin E Dua Itu Dan Saudara Sembuh Total Saudara Dan Itu Turun Dalam Hidup Saya Saudara Saya Sekolah Saudara Itu Tanya Tuhan Saudara Salah Satu Ujian Yang Paling Saya Nggak Bisa Itu Mekanika Saudara Buat Jembatan Saudara Ujiannya Mengerikan Sekali Saudara Suruh Ngitung Saudara Semua Saudara Berapa Besarnya Betonnya Berapa Besarnya Corcorannya Saudara Besinya Dari Sebuah Jembatan Yang Gurunya Semau Maunya Gambar Jadi Kadang-kadang Gurunya Gambar Jembatan Yang Bentuknya Gelombang Saudara Tau kan Ada Jembatan Yang Bentuknya Gelombang Saudara Ada Jembatan Yang Bentuknya Lurus Lurus Begini Ada Jembatan Yang Bentuknya Cuma Portal Begini Saudara Saudara Memang Kita Boleh Buka Buku Semua Buku Boleh Dibuka Semua Teori Boleh Buka Saudara Tapi Dia Kemudian Bilang Itung Persoalannya Ini Persoalannya Saya Aku Jujur Kalau Lihat Jembatan Melangkung Begitu Saya Udah Enggak Ngerti Ini Ngitungnya Gimana Mau Di depan Ada Rumus Banyak Saya Tak Mudeng Saudara Tau Kenapa Saya Bisa Lulus Dengan Baik Saya Ini Lulus Baik Tidak Ngepas Rata Rata Delapan Ini Lulus Baik Saudara Mau Ujian Saya Cuma Nanya Tuhan Tuhan Saya Enggak Mudeng Tuhan Mau Bagaimanapun Saya Enggak Mudeng Benar Benar Enggak Masuk Di otak Saya Pas Pas Dan Tuhan Bilang Ambil Ujian Tahun Sekian Dan Tuhan Bilang Apalin Sampai Angka Angkanya Saya Ambil Ujian Tahun Sekitu Saya Apalin Sampai Angka Angkanya Dan Besoknya Keluar Persis Itu Sampai Angka Angkanya Saudara Dan Saya Lulus Sembilan Sekali Lagi Cuma Ngapalin Soal Ngapalin Jawaban Jadi Jangan Pernah Suruh Saya Buat Jembatan Karena Enggak Masuk Di otak Saya Tapi Saya Lulus Saya Jodoh Juga Seperti Itu Saudara Anak Saya Itu Joshua Dan Stephen Berkali-kali Sakit Dan Saya Enggak Pernah Bawa Kedokter Saya Nanya Tuhan Obat Apa Kalau Tuhan Biarin Saya Biarin Saudara Hari itu Joshua Seluruh Mulutnya Itu Saudara Saryawan Seluruh Mulutnya Saudara Dan Saya Tau lah Dokter Bilang Antibiotik Ini Infus Apapun Tidak Bisa 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 Minum Tapi Saya Tanya Tuhan Dan Tuhan Bila 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 Obat Jamur Saudara Bisa Bayangin Obat Jamur Saudara Itu Tidak Boleh Masuk Mulut Apalagi Anak Kecil Masih Umur Dua Tahun Tapi Tuhan Bilang Beliau Baja Jamur Masukin Mulut Saudara Tau Dalam Satu Hari Sembur Total Itu Hidup Saya Ini Hidup Saya Hidup Saya Cuma Mendengar Dia Dan Melakukan Tepat Seperti Yang Tuhan Tapi Ada Begitu Banyak Orang Merasa Tuhan Cuma Tahu Saudara Soal Apa Soal Agama Engkau Sedang Membatasi Tuhan Saudara Ada Banyak Orang Berkata Tuhan Tidak Tahu Seleraku Tuhan Tidak Tahu Masa Depanku Tanya Tuh Joshua Kawin Dipilihin Tanggal Dipilihin Saudara Suruh Buat Anak Jamnya Dikasih Tahu Saudara Enak Loh Saudara Dan Hari Ini Menikmati Segalanya Segalanya Saya Suka Guyon Sama Joshua Bila Kalau Tidak Nurut Misalnya Tuhan Bila Menikah 999 Terus Dia bilang Begini Tidak Bisa Belum Siap Terus Bilang Nantilah Ya Males Saudara Hari ini Sudah Tidak Bisa Kawin Gede-gedean Betul Kan Saudara Mis Satu Tahun Hilang Semua Kesempatan Itu Hilang Saudara Waktu Tuhan Bilang Begini Selesai Menikah Ke Israel Buat Anak Saudara Kalau Hari itu Joshua Bilang Enggak Saya Mau Nikmati Dulu Satu Tahun Baru Setelah Itu Punya Saudara Maka Hari ini Sudah Tidak Bisa Buat Di Israel Made In Israel Tidak Bisa Saudara Nisrael Itu Made In Israel Saudara Ya Tidak Bisa Tapi Karena Terlalu Banyak Kita Membatasi Tuhan Saya Mau Berkata Suatu Kali Lagi Jangan Buat Anggaran Jangan Buat Peraturan Jangan Buat Saudara Apapun Perencanaan Berdasarkan Otak Kita Dompet Kita Kemampuan Kita Cara Kita Tapi Mari Belajar Buat Anggaran Buat Proyek Buat Perencanaan Buat Saudara Masa Depanmu Dengan Cara Tuhan Waktu Tuhan Pikiran Tuhan Maka Maka Saudara Kan Lihat Yang Ajaid Terjadi Saudara Bayangkan Ini Renat Bongke Saudara Renat Bongke Itu Tiap Bulan Bikin KKR Saudara Dan KKR Setiap Bulan Abis 15 Milyar Saudara Dan Itu 40 50 Tahun Yang Lalu Jadi Nilainya Kira-kira Kalau Sekarang 150 Milyar Per Bulan Saudara Dan Orang Kan Berkata Gila Duit Dari Mana Orang Afrika Miskin Miskin Saudara Mereka Kan Berkata Orang Jerman Pelit Pelit Saudara Orang Kan Berkata Dia Sangat Miskin Saudara Renat Bongke Itu Miskin Saudara Kemudian Rumahnya Sederhana Tapi Dia Selalu Berkata Saya Tidak Pernah Buat Perencanaan Dengan Dasar Dompet Kekayaanku Kemampuanku Maksudku Mau Kuh Nera Saya Buat Karena Tuhanku Dompetnya Tuhan Rencana Tuhan Maunya Tuhan Dan Saudara Selama Lebih dari Sepuluh Tahun Dia Bisa Buat Dia Bisa Buat Setiap Bulan KKF Saudara Dengan 15M Setiap Bulan Siapa Disini Yang Bisa Menangkap Dompetnya Tuhan Saudara Tau Dompetnya Tuhan Tuhan Tidak Pernah Saudara Habis No limit Amen Saudara No limit Amen Tapi Persoalannya Saudara Hitung Bayi Dompetmu Saudara Hari Senin Joshua Bersaksi Dia Dia Buat Rumah Kecil Dan Seperti Biasa Mamahnya Suka Manas Manas Mereka Dia Kesel Mamahnya Berkata Saudara Kenapa Nggak Nanya Tuhan Dan Kalau Tuhan Mau Buat Rumah Sebesar Yang Tuhan Taruh Saudara Dia Nggak Punya Uang Dan Saya Nggak Kasih Uang Saudara Buat Rumah Sekali Lagi Sekali Lagi Buat Berdasarkan Maunya Tuhan Dompetnya Tuhan Buat Saudara Amen Ketiap Orang Tuhan Punya Jatah Saudara Saya Punya Anak Banyak Anak Saya Disini Maupun Yang Saudara Yang Jasmani Saudara Semua Orang Tahu Saya Selalu Bagi-bagi Dompet Saudara Ini Sekian Ini Sekian Ini Sekian Saudara Tuhan Juga Sama Tuhan Punya Dompet Buat Setiap Saudara Amen Tuhan Bila Ini Dompet Buat Bu Nika Ini Dompet Buat Ibu Deborah Puji Dia Punya Dompet Dan Sekali Lagi Dia Memuktikan Saudara Selama Empat Bulan Kita Bagi Sebako Selama Empat Bulan Kita Gerak Saudara Dan Bahtera Ngomong Bahtera Semua Saya Hitung Kemarin Saudara Sudah Menembus Dua Juta Orang Yang Kita Berkati Keren Itung Aja Saudara Kalau Itu Nasi Itung Sepuluh Ribu Karena Lautnya Udang Saudara Lautnya Daging Saudara Saudara Kalau Itu Sembako Itung Tiga Puluh Sampai Empat Puluh Ribu Berapa Itung Dua Juta Dompet Sekali Lagi Jangan Memanusiakan Tuhan Dia Tuhan Saudara Saudara Ada banyak orang yang berpikir Kenapa ya Orang itu mati Kenapa ya Dia ngalamin ini Saudara Gak usah mikir Tanya aja simple Tuhan Tuhan Buat Seperti Saya Pada waktu Padanya pulang Saya tanya dengan simple Tuhan Saya gak pernah bisa mikir Kenapa Tuhan bilang Satu Saya butuh Tuhan bilang Yang berdiri Di Indonesia Tapi di hadapanku Sebagai Imam Siang Pagi Dan malam Tuhan berkata Tidak mungkin Dengan kemanusiaannya Padanya Kalau secara tubuh Masih ngantuk Makan Ribet Dengan yang lain Tapi saya Pindah dia Tugas disana Dengan tubuh baru Yang bisa Jaga Pagi Siang Malam Saudara yang kedua Tuhan bilang Aku butuh Benih Buat lawatan Dan benih itu Harus benih Unggul Harus punya Value yang cukup Dan butuh Imam Sebagai Tanda Pendamaya Saudara yang ketiga Dia berkata Sesuai dengan Hukumnya Ini hukum Alkitab Ayat Alkitab Bukan Ayat Saudara Pepatah Di luar Saudara Di firman Dikatakan Benih itu Mati Satu Tumbuh seribu Tuhan bilang Aku butuh Seribu Imam Dan aku Biarkan Dia Satu Mati Karena Akan Tumbuh Seribu Imam Sekali lagi Jangan Pakai Pikiran Kita Pakai Pikiran Tuhan Jangan Memanusiakan Tuhan Kalau Saudara sibuk Memanusiakan Tuhan Kau batasi Tuhan Engkau Menghalangi Kalian Engkau Membuat Tuhan Tidak Bisa Bergerak Lihat Saudara Bahkan Ditaat Itu Yesus Gak Bisa Buat Apa Kenapa Banyak Orang Tidak Bisa Lihat Mujicat Kenapa Tuhan Tidak Pernah Buat Saudara Keajaiban Kenapa Dia Tidak Pernah Lihat Saudara Yang Luar Biasa Karena Mereka Batasi Tuhan Karena Mereka Memanusiakan Tuhan Dia Allah Dia Elohim Dia Yehovah Saudara Kita Lihat Yang Selanjutnya Ini Masih Familiar Spirit Yang Pertama Ingat Jangan Memanusiakan Tuhan Jangan Buat Apapun Berdasarkan Dompet Tuhan Mari Kita Lihat Matthew 10 40 Sampai 41 Ini Jenis Lain Jenis Lain Dari Sok Kenal Sok Intim Sok Tau Sok Sibuk Saudara Matthew 10 Ayat 40 Sampai 41 Barang Siapa Menyambut Kamu Ia Menyambut Aku Barang Siapa Menyambut Aku Ia Menyambut Dia Yang Mengutus Aku Barang Siapa Menyambut Nabi Sebagai Nabi Ia Menerima Upah Nabi Barang Siapa Menyambut Seorang Benar Sebagai Orang Benar Ia Menerima Upah Orang Benar Saudara Ada sebuah Hukum Yang Sebenarnya Enak Banget Saudara Kalau Saudara Ini Pengen Dapat Upahnya Pak Luki Sebagai Pilar Indonesia Saudara Cuma Perlu Menyambut Menghargai Memandang Dia Sebagai Detron Pilar Tiba-tiba Upahnya Pak Luki Saudara Tidak ...mengomentari orang yang dicintai Tuhan. Saudara mau dapet upahnya ya, saudara ya. CS. Saudara, oh upahnya CS itu gede-gede loh saudara. Karena mereka bayangin ya, mereka itu pelayanan. Saudara tau gak bahwa tiap pagi mereka deklarasi buat seluruh mahanai. Mereka membersihkan. Dan Alkitab berkata, yang melakukan hal yang paling hina, mereka melakukan buat Tuhan. Jadi upahnya Yosef, upahnya Ibu Rina, itu gede-gede. Kalau saudara bisa ketemu mereka dan membungkuk, terima kasih ya. Saudara punya uang, dan saudara bilang aku berkatin kau. Saudara gak perlu ngepel mahanai, saudara dapet upah. Enak kan? Tapi persoalannya ada CS itu jalan aja. Malah sengaja ngelempar kotoran, biar dia yang ngambil. Habislah saudara. Sebagai orang yang mengotori baik Allah, bukan mengutuskan baik Allah. Ada banyak orang juga saudara tidak bisa mewarisi apapun. Saudara ada banyak orang tidak bisa mewarisi Pak Yusak. Karena dia tidak melihat Pak Yusak dengan semua kelebihan. Dia melihat Pak Yusak dengan kelemahan. Saudara Leo boleh punya banyak kelemahan. Tapi even saya, saya tahu siapa dia di depan Tuhan. Saya tahu dia salah satu favoritnya Tuhan. Kalau udah favorit jangan disentuh lah. Ini favoritnya Tuhan. Mendingan saya baik-baik kan saudara sama favoritnya Tuhan. Benar gak saudara? Saya bilang, Le, I love you. Nah upahnya Leo pergi ke saya. Saya gak bisa nyanyi kayak dia. Suara saya pas-pasan. Tapi tiba-tiba saya dapat upah penyembahan. Saya bilang, wih, kenapa di rumah saya di surga? Ada kecapi besar. Ada upah penyembahan. Tuhan bilang, itu loh nak. Waktu kamu menghormati Leo. Dapatlah upahnya. Kecapi besar terbang ke rumahmu. Apa yang gak enak? Kenapa saudara sangat banyak orang gak bisa belajar? Saudara saya ini belajar dari Ibu Ruth. Setiap kali loh saudara. Karena saya tahu ketajamannya. Saya tahu pisaunya. Saudara dia itu menguasai pisau. Just money dan rohani. Saudara di dapur dia menguasai perpisauan. Saudara tanya suaminya. Di rumah dia punya koleksi pisau. Kalau lagi isang jangan ke rumahnya. Kalau dia lagi isang kerjanya apa saudara? Ada tempat buat dia latihan lempar pisau. Cerepah. Dengan segala macam jenis pisau. Saudara bisa bayangkan. Makanya kalau saya ngobrol sama dia. Ngobrol saudara. Woman to woman. Kan gak bisa man to man ya. Saudara ya. Saya juga pakai pisau. Saudara. Nah sekali lagi. Saya melihat. Sampai saya ini ya saudara. Sering banget datang dan berkata begini. Jangan pikir yang datang itu Ibu Ruth counseling sama saya. Itu dulu. 20 tahun yang lalu. Hari ini saya counseling sama Ibu Ruth. Saudara. Saya berkata Ruth. Lihat dari sudutmu. Saudara hari itu saya bermasalah dengan anak saya Steven. Saudara saya ngomong apa. Dia jawab apa. Pokoknya kami bukan bermasalah yang. Dia itu anak yang membanggakan. Keren banget. Pinter banget. Tapi cara pikir kami beda banget. Saudara. Dan kemudian itu menimbulkan masalah lah di hati saya. Dan kemudian saya datang counseling sekali lagi sama Bu Ruth. Saya bilang begini. Ruth. Gimana ya. Aku ini untuk ngadepin Steven. Dan kenapa ya. Aku ini kalau lihat dia kok gemes terus bawaannya. Saudara tau gemes. Bawanya begitu. Terus dia jawab yang saya gak pernah lupakan. Dia berkata begini. Kalau Ibu belum bisa menyerahkan dia. Kalau Ibu tetap mencintai dia. Dan sampai itu mengganggu hatimu terus. Gak akan selesai. Karena persoalannya gak pernah di Steven. Persoalannya itu ujian buat dirimu. Saudara gak ada yang berani tau ngomong begitu kan. Bu Ruth yang berani. Cuma beliau itu yang berani. Dan itu kayak pedang saudara ya. Langsung nancebles saudara. Saya bilang dia. Soal saya. Dia gak cuma itu. Dia bilang begini. Ibu bangga dengan dua anak ibu. Dan kalau ibu masih bangga itu berbahaya. Dan itulah Tuhan biarkan pisau itu. Akan menusuk hidupmu. Ajaib banget ya saudara. Sampai saya bilang. Aduh. Saudara. Tapi berapa banyak yang melihat dia. Cuma sebagai orang yang kasar. Sebagai orang saudara yang keras. Berapa banyak orang berpikir dia ngomong begitu karena dia gak sayang. Berapa banyak dari kita berani berkata. It's true. Itu kebenaran Ruth. Saya bilang. Persoalannya di saya. Itu kebenaran. Saya bangga dengan anak saya. Itu kebenaran. Saya gak bisa menyerahkan anak saya di tangan Tuhan. It's true. Sangat benar. Sekali lagi. Saudara. Kalau saudara hari ini. Mau keluar dari familiar spirit. Sok tahu. Saudara ada banyak sok tahu dan berpikir. Hidupnya baik-baik aja. Dia berani ngomong menghakimi banyak orang. Dia berani berkomentar. Dia berani menyebarkan isu. Saudara ada beberapa orang kesana kesini ngomong begini. Eh mana ini kena sesuatu loh tapi ditutupin. Mulutmu membuat engkau kenak kutub. Kau menghakimi banyak orang. Kau bicara yang negatif. Kau sebut nama orang-orang tertentu. Kau gak tahu siapa dia di depan Tuhan. Dan kau gak pernah dapat upah. Menurut saya nih saudara ya. Salah satu upah saya. Kenapa saya itu banyak upahnya. Sudah kaya diberkati saudara ya. Keluarga saya diberkati saudara mesra semuanya baik, sehat. Saya sudah 30 tahun lebih gak pernah sakit. Saudara apapun. Bukan karena saya baik. Saya itu kalau lihat orang. Saya langsung tahu siapa dia di depan Tuhan. Dan saya akan hormati orang itu. Saya ketemu Bang Simon. Saya senyum dan berkata. Tuhan pangeran dari Sumatera Utara. Tuhan lihat dia pangeran. Saudara kalau saya lihat Joni. Saudara mana ada Joni di sini. Beliau sedang sibuk kali. Penginjilan. Orang bisa berkata. Aduh ini omong besar. Orang ini cuma jago ngomong. Tapi saya enggak. Saya lihat dia rasu. Dan Tuhan selalu berkata. Apapun kelemahannya. Dia tetap rasu di hadapanku. Dan saya hormati itu. Saya kalau nyapa dia selalu bilang. Jon. Rasulnya Tuhan. Kan lumayan. Saya enggak usah nginjil ke Afrika. Dia pernah keliling Afrika. Saudara dia pernah keliling saudara. Desa-desa seluruh Indonesia. Saya enggak usah tinggal nyebut. Hai rasul. Pindah ke saya. Asik kan? Saudara enggak pindah sih. Sebenarnya diduplikasi. Sekali lagi. Kalau engkau mau kaya dan sangat kaya. Saya berdoa saudara mengenali. Saudara kenali siapa mereka di mata Tuhan. Pada saat saudara belajar mengenali mereka di mata Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang sangat kaya. Tapi kalau engkau melihat orang dengan kaca matamu. Engkau kehilangan sangat banyak. Sok tahu kita. Sok kenal kita. Menghabisi. Berkat dan kekayaan. Yang saudara bisa dapat dari banyak orang. Saudara yang ketiga. Saya berdoa saudara belajar mengenal dan semakin mengenal. Saudara Maria mengenali Yesus sebagai anak Allah. Yohanes 2 ayat 3 dan 5. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Yesus berkata kepadanya. Apa urusanku dengan engkau hewanita. Ajaib gak ngomong begitu sama mamahnya. Saudara seandainya. Ini Joshua bilang begini. Apa urusanku dengan mu hewanita. Saya akan lakukan. Hah? Saudara saya bisa meledak. Saudara. Berlaininya. Tapi saudara yang ajaib. Tuhan Yesus bilang saatku belum tiba. Ibunya berkata. Kepada pelayan itu. Apapun yang dia katakan. Lakukan. Just do it. Saudara ibunya tahu. Saudara bahwa ada saatnya Yesus jadi anak. Ada saatnya dia jadi Allah. Saudara dia tahu ada keilahian. Dia tahu ada kesupranaturalan. Saudara dia tidak tersinggung. Saudara hari itu Maria terdidik. Percaya. Taat. Menunggu waktu Tuhan. Saya berdoa setiap kita. Seberapa engkau mengenali keilahian. Dalam hidup orang. Maupun Tuhan yang langsung berurusan dengan engkau. Saudara seberapa saudara itu tahu. Bahwa kalau Tuhan menghardik engkau. Itu karena dia sayang. Seberapa saudara tahu bagaimana bergaul. Berhadapan dengan Tuhan. Dengan berhadapan dengan ketuanannya. Keilahiannya. Saudara ke saudara ya. Kuatannya. Saudara ada hari-hari. Saya sedikit. Supaya saudara itu mengenal. Saya mencoba pelan-pelan. Pada waktu hadirat Tuhan datang. Saudara saya bahkan gak berani bersilap. Karena saat itu. Saya gak berhadapan dengan Tuhan. Sebagai Bapak aku. Tuhan. Sebagai gembala. Tuhan. Sebagai kekasih. Tapi saya berhadapan dengan Tuhan. Sebagai Raja. Begitu saya tahu tuh. Saudara ya. Jadi kalau saudara dia datang sebagai apa tuh. Saudara harusnya kenali. Ada hari dimana dia datang sebagai kekasih. Biasanya saya akan menari kalau begitu. Saudara tapi ada saatnya dia datang jadi Raja. Tadi dia datang sebagai Imam Besar. Dia tadi datang tidak sebagai Raja. Tidak sebagai saudara Bapak. Dia tadi datang sebagai Imam Besar. Saudara saya langsung ambil talit. Dan saya tersyukur. Banyak orang gak mengenal. Mari mulai kenali Tuhan. Dan pada waktu itu kalau dia datang sebagai Raja. Saudara ngobrol. Habis saudara. Habis. Kalau dia datang sebagai saudara Raja. Dan saudara tertidur atau bersilah. Habis. Kok gak dapet apa-apa. Kok gak dapet apa-apa. Saudara ada hari dimana dia datang dan mencurahkan cintanya. Dan dia mungkin berkata seperti as feroz. Minta apa. Apa aja. Aku kasih. Tapi di saat seperti itu saudara. Saudara malah berkata begini. Ah itu membuat orang lain. Saya gak percaya. Bilang. Saudara saya masih ingat tadi itu disini dibilang. Siapa yang belum punya rumah. Tuhan akan memberi engkau rumah. Tanpa susah payah. Saudara dan ada beberapa yang langsung nangkap. Salah satunya Joshua. Tapi yang kedua adalah anaknya Bu Meri. Tidak ada Bu Meri di situ. Betul ya Bu? Anaknya Bu Meri. Saudara dan dia bersaksi sama saya. Dia bilang itu rumah dibeliin Tuhan dalam tanda kutip. Dia dapet-dapet. Bayangin yang punya rumah itu ngomong gini. Harganya seharusnya sekian. Buat kamu diturunin saudara. Di korting itu gak 1-2 juta. 1-2 M. Korting kok 1-2 M. Saudara apa. Hanya pada saat Tuhan bilang. Dia datang jadi raja. Dia bilang minta apa aja. Saudara tidak berkata amin. Dapet. Dapet. Tapi ada yang pada saat itu diberi. Saudara berkata gini gak percayalah. Mana mungkin. Lewat. Saudara mari bersikap seperti Maria. Saudara dia tahu menempatkan diri. Taat. Saudara tunduk. Percaya. Dan tahu waktu. Tahu kairos. Tahu waktu. Maka saudara akan mendapat yang ajaib. Saudara ada sebuah waktu yang terus dan terus Tuhan bicara ke saya. Saudara dan Pak Daniel juga menekankan itu ke saya. Saudara Pak Yusak. Saudara ya. Dia berkata saudara. Bahwa lawatan pasti terjadi. Dan itu lamanya. Kalau sudah pernah dengarkan kotba dia yang lama. Dikatakan gini. Seperti waktu Yesus. Ada di bumi. Pada waktu Yesus. Mulai melayani. Jadi sekitar berapa? Tiga tahun. Bukan pada waktu Yesus kecil saudara ya. Tiga puluh tiga tahun. Enggak saudara. Sekitar tiga tahun. Saudara dan kemudian Pak Daniel berkata pada saya. Saudara dia berkata dan Tuhan meneguhkan. Tuhan bilang begini. Seribu hari. Diitung tanggal mulai 1 Juni. Ini adalah kairos. Untuk saudara lari. Untuk saudara masuk dalam pintu lawatan. Untuk saudara tarik yang supranatural turun. Untuk saudara kejar. Sampai saudara melihat yang ilahi. Sampai saudara menari di atas sebuah gelombang saudara. Keilahian dan lawatan. Waktu kita seribuan. Sesudah itu akan jauh lebih susah. Sesudah itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Antikris. Ataupun saudara bencana. Tapi seribu hari. Adalah saat. Saya berdoa tidak ada satupun yang melewatkan lagi. Jangan sampai seribu hari lewatkan apa. Saudara sibuk takut. Aduh takut kena virus. Aduh takut kentularan. Saudara ada lagi yang seribu hari. Saudara sibuk berkata. Aduh saya rasanya badan kok gak enak. Saudara yang satu lagi seribu hari. Saudara sibuk berkata. Saya cari duit. Seribu hari. Dihabisi dengan melo. Aduh gimana ya. Saya gak dicintai. Saya gak dikasihi. Aduh 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 aduh. Jangan bebal dan bodoh. Salah satu ayatnya dikatakan orang bebal. Tidak tahu waktuku. Saudara saya berdoa saudara tahu. Seribu hari. Seribu hari. Akan menjadi satu momen. Pintu semua terbuka. Gudang semua terbuka. Fasilitas tersedia. Kuasa diturunkan. Semua senjata tersedia. Tuhan bilang gunakan waktunya seribu hari. Saudara kita lanjutkan. Saudara bagaimana soknya ini ya. Sok tahu, sok kenal menghalangi banyak hal. Dua Samuel 3 ayat 21-27. Abner berkata kepada Daud. Biarlah aku berdiri dan pergi untuk mengumpulkan seluruh Israel bagi Tuhan ku Raja. Supaya mereka membuat perjanjian dengan Tuhan ku dan Tuhan ku memerintah. Sesuai dengan segala yang digendaki hatimu. Lalu Daud menyuruh Abner pergi. Ia pergi dengan damai. Ketika Abner kembali ke Hebron. Yoab mengajaknya ke tepi. Kedalam gerbang untuk bicara diam-diam. Kemudian menikam di perut. Hingga mati. Untuk membalaskan darah asail. Saudaranya. Saudara nama Yoab itu keren banget loh saudara. Yahweh. Bayangin ya. Bapaknya itu Yahweh. Allah sendiri. Tapi dia punya yang namanya familiar spirit. Sok tahu. Sok kenal sama bapaknya. Sehingga dia gak pernah punya hubungan. Dengan Allah. Sekali lagi. Saudara Yoab berpikir karena namanya. Oh Tuhan itu bapak saya. Dia bapak yang baik. Tapi dia gak pernah kenal. Gak pernah tahu. Saudara. Bapak saya punya anak tiga yang jasmani ya. Tapi adik saya yang paling kecil. Itu anak yang paling disayang papa. Pak Samuel itu paling disayang oleh ayah saya. Dan dia merasa papa. Sejujurnya dia gak pernah kenal. Hati, sifat, value, berharganya. Bapak saya. Saya heran saudara dengan orang-orang yang berani. Menyelah. Dan saudara menganggap remeh. Saya ini kalau disuruh sama ayah saya ya. Satu kata. Saya akan selesaikan. Lebih dari yang dia minta. Saya gak akan pernah bilang gak bisa, gak mungkin. Nawat. Karena saya tahu siapa Allah saya. Dan siapa papa saya. Saudara saya itu berusaha mengenali Pak Yusak. Sampai saya dengerin seribu kali istilah saya. Semua ceritanya. Dan saya ambil pelajaran dari semuanya. Satu demi satu. Saudara hari ini. Masuk mobil saya. Akan ada kaset. Akan ada USB Pak Yusak. Pak Agung dan sebagainya. Wah. Saya belajar. Saya belajar. Dan saya belajar. Saya berdoa saudara harus sampai belajar. Saudara saya itu kalau sama Tuhan. Ini saya sama papa. Sama Bu Nani. Sama Tuhan. Saya itu banyak sekali yang berkata diem. Dan berkata begini. Ajari aku Tuhan. Meranung. Kenapa ya papa begini. Misalnya nih saudara. Dia lihat orang. Datang konseling. Terus dia usir. Keluar. Pokoknya Tuhan bilang. Enggak. Pulang. Saudara. Saya akan langsung belajar. Buat. Saya gak bilang begini. Wih papa saya ngusir ya. Jahat ya. Atau berkata. Wih papa saya. Buat. Saya langsung akan belajar. Apa. Why. Kenapa. Saudara dan saya akan hadapkan ke Tuhan. Dan Tuhan berkata. Satu. Orang itu mencari manusia. Dan ayahmu tahu itu. Dia gak mau dijadikan tempat gantungan untuk manusia. Dua. Orang itu cuma pengen didengarkan. Saudara ada banyak orang konseling. Atau pergi sama saya. Sebenarnya cuma satu. Pengen didengarkan. Dan saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara ikut sama saya. Atau ketemu saya. Dengan hati sudah pengen didengarkan. Gak usah datang. Karena apa arti saudara gak kenal saya. Dan gak tahu menempatkan diri. Bahkan saya itu kalau ikut ayah saya dulu ya. Bu Iren tahu deh. Gak pernah saya berani. Saya yang ceritakan. Kecuali ayah saya tadi. Saya akan diam dan mendengarkan semua. Nyerep. Nyerep. Saya bisa tiga jam loh saudara. Diduduk di meja makan. Dan cuma dengerin beliau. Sembari mata saya sangat tajam. Beliau pengen apa? Beliau pengen yang manis. Beliau pengen yang pahit. Beliau pengen ini. Duren. Beliau pengen ini. Saudara saya sebelum beliau minta. Saya sudah sodorin. Papa mau ini gak? Dan bapak saya selalu bilang begini. Kok kamu kayak bisa baca pikiran papa sih? Saudara kalau saudara mau mempelajari seseorang. Saudara itu bahkan bisa tahu. Kalau dia pengen yang manis. Itu ada gayanya saudara. Kalau dia pengen yang asin. Itu ada gayanya. Tapi banyak orang gak pernah mau belajar. Ini salah satu nih contoh. Hari itu Joshua masuk saudara ke green room. Terus ada anak buahnya. Bawa soto. Saya langsung gini. Anak buahnya. Gak belajar sama sekali. Saudara dia sudah ikut dua tahun, tiga tahun. Dan masih gak belajar. Bahwa Joshua itu gak suka soto. Dia akan makan. Tapi itu bukan dia suka. Dan anak buahnya yang bagian nyediain dia makan. Sudah tiga tahun. Gak tahu. Itu buat saya. Parah. Parah. Saudara. Saudara ada orang-orang juga yang gak tahu. Gak kenal saya. Sudah nyiapin saya minum bertahun-tahun. Datang bawa pokari. Terus sebenarnya saya mau bilang gini. Saudara. Saudara mungkin bilang gini. Bu kenapa sih bu rewel banget. Begini ya. Kamu gak kenal Tuhanmu. Gak kenal pemimpinmu. Kamu gak bisa kenal Tuhan. Sesimpel. Kamu gak tahu gayanya. Orang-orang di atasmu. Kamu gak bisa kenal Tuhan. Kamu cuma sibuk dengan dirimu. Never. Never. Saudara menangkap yang sejati. Karena itu Alkitab berkata. Jangan sok kenal. Membuat engkau kehilangan. Banyak hal. Sangat. Saya ajak pergi beberapa orang. Buat jadi WL saya. Wah. Saya udah pengen meledak. Karena dia bahkan gak tahu. Lagu apa yang saya bisa flow. Masuk in disitu. Sekali lagi. Kamu mau naik. Perhatikan pemimpin. Itu gak demi kebaikan pemimpinmu. Enggak saudara. Sejujurnya saya gak butuh saudara. Maaf ya. Saya butuh dalam hal pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini saya ajak pergi. Saudara ikut mobil saya. Atau saudara melayani saya. Maaf ya. Sejujurnya sebenarnya itu ngerepotin. Saya ini orang yang sangat suka sendiri. Saya ini suka banget saudara ya. Sendiri di mobil sama Tuhan. Saya suka banget di hotel sendiri sama Tuhan. Saya ini suka banget saudara. Mungkin buat orang lain aneh. Makan sendiri itu saya suka saudara. Karena buat saya gini. Saya bisa lakukan apa saja. Saya bisa nikmati apa saja. Sesuai dengan selera saya. Bahkan saya ini kalau bikin indomie. Saya suka saudara. Kenapa? Itu bisa campurannya exactly yang saya mau. Saya punya campuran khusus. Bahkan ibu rute tidak bisa bikinin indomie. Seperti yang saya bikin. Itu harus ada campuran dari mie Korea. Mie Thailand. Saudara itu waduh. Saya ini ribet. Percayalah aslinya saya itu ribet banget. Saudara. Harus ada jeruknya. Saudara dan kalau ada orang. Kasih saya indomie dicampur. Saudara toge. Saya bisa gak jadi makan. Sebenarnya. Sebenarnya loh saudara ya. Tapi percayalah di depan saudara saya akan makan. Percayalah. Itu sopan santun. Tapi bukan lain. Bukan saya. Saudara nak. Sekali lagi. Apa gunanya saya ajak saudara? Apa gunanya kita itu mengerti pemimpin? Itu pelajaran mengenal. Itu pelajaran saudara keintiman. Itu pelajaran mewarisi. Itu kesempatan kau dapat upah. Saudara bayangin ya. Saudara gak usah 21 tahun menggendong mahanain. Saudara tidak usah saudara. Seperti saya setiap bulan. Saudara nabur. Mau jujur atau pura-pura? Kalau jujur saya nabur itu ratusan juta. Saudara setiap bulan. Saudara. Saudara gak perlu seperti ini. Saudara cukup menangkap. Dan melayani saya tepat. Saudara terima upah saya. Apa gak enak? Tiba-tiba saudara naik. Bisa ngerti? Tapi banyak orang gak ngerti. Banyak orang gak ngerti. Dan mereka pada waktu ketemu saya. Cuma curhat. Saya begini, begini, begini. Saya udah pengen. Engkau tidak sedang mengambil dan mewarisi. Engkau sedang mendatangkan kutuk buat dirimu. Karena Alkitab ayatnya bilang begini. Jangan bicara dengan orang bebal. Jadi kalau saudara berlaku bebal. Saudara kena kutuk. Saya udah gak boleh bicara sama saudara. Tuhan bilang gak usah, gak usah. Itu menarik, menyedot, mengotori. Sekali lagi. Yoab lebih dari itu. Saudara Yoab ini saudara adalah keponakannya Daud. Saudara dan dia melihat Daud dengan mata kekaguman. Tapi juga penilaian. Saudara dan dia mulai tahu semua kesalahan Daud. Saudara saya rasa Yoab sering tidur sama Daud. Tahu Daud ngeces. Tahu Daud ngorok. Tahu Daud rewel. Saudara ya. Saudara tahu saudara waktu Daud saudara jatuh dengan Betseba. Tahu pada waktu Daud memperlakukan Uria. Saudara dia tahu Daud bermasalah dengan Absalom. Saudara dan tiba-tiba dia gak bisa melihat Daud seperti Tuhan melihat Daud. Dan dia melihat Daud dengan semua kemanusiaan. Akibatnya saudara. Yoab bahkan mati dan tidak masuk pahlawan Daud. Saya berdoa, saya berdoa saudara. Roh ini mengerikan sekali. Saudara banyak anak-anak yang akan melihat orang tuanya dengan berkata. Dia kan salah. Saudara ini familiar spirit. Semua orangnya menghormati Pak aku. Tapi banyak orang dekatnya. Termasuk istrinya. Melihat kesalahan. Bukan keajaiban. Dan banyak kali saudara apa yang dilihat Tuhan itu berbeda dengan apa yang dilihat saudara. Saudara mungkin buat beberapa orang saudara. Saudara cuma lihat begini. Wah orang itu ya. Sok sibuk. Padahal dia sudah gak tahu. Jam tiga pagi dia bangun nyembah Tuhan. Dia nabur. Saudara Tumi. Saudara kenapa Pak Daniel begitu dihormati Tuhan. Padahal kotbah gak bagus. Taukah saudara bahwa dari dia kecil sampai dia mati. Dia seringkali tidur yang benar-benar tidur. Terlentang begitu ya. Mungkin cuma dua tiga jam semalam. Dia akan berlutut. Dia bangun empat kali. Dia akan berlutut empat kali. Dan kadang-kadang dia ketiduran. Saudara dalam posisi berlutut. Orang berkata ya doa ketiduran. Dia lakukan seumur hidupnya. Saya cincinnya. Saya tahu persis. Saya tahu persis. Sekali lagi. Saya tahu persis bagaimana dia serahkan semua uangnya. Buat pelayan. Saya tahu persis bagaimana care-nya dengan anak buahnya. Saya tahu persis bagaimana dia tangisi anak-anaknya. Yang berontak. Dan itu semuanya gak ada yang pernah bisa tahu. Tapi hari ini saya cuma berkata jangan jatuh seperti uang. Sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mengerti. Saudara the true seseorang. Karena ada banyak rahasia orang itu dengan Tuhan. Kecuali Tuhan menyingkapkan. Kalau saudara di bawah. Biar bagaimanapun saudara tidak akan tahu keputusan saya. Seratus persen. Saudara. Saudara kan cuma melihat satu. Ya istilah saya satu kotak. Saya gak pernah bisa melihat satu kotak kanan saya di atas. Saudara bayangin unit di Mahanaim. Saudara itu unit ya. Ada 30. Jadi kalau saya ambil keputusan. Saya ambil keputusan berdasarkan 30 unit. Ini pasti. Bukan berdasarkan satu unit. Saudara kalau saya ambil keputusan. Bukan berdasarkan Indonesia. Karena pasukan yang daftar pasukan. Saudara-saudara bisa lihat line di tempat saya. WA di tempat saya. Saudara itu minimal. Lebih dari 20 negara. Saudara saya punya hubungan. Dengan begitu banyak instasi pemerintah. Jadi kalau saya mengambil keputusan. Dan punya berita. Bukan karena saya dengar hoaks. Tapi karena saya dengar yang bahkan tidak akan pernah keluar. Persoalannya. Apakah saudara bisa percaya? Apakah saudara bisa percaya? Kita teruskan. Saudara kita lihat yang kelima. Tidak bisa mewarisi. Ketika ham yaitu ayah kanaan melihat bahwa ayahnya telanjang. Dia keluar. Dan memberitahukan kepada dua saudara. Saudara sampai kapanpun. Engkau akan melihat. Saudara kekurangan. Dalam tanda kutip kelemahan. Dari orang-orang di dekatmu. Tapi reaksimu. Menentukan. Engkau naik. Atau engkau turun. Saudara sampai kapanpun. Ya sampai kapanpun. Sekali lagi saudara. Hari itu saya punya pemimpin. Dan pemimpin saya ini baru tiga tahun Kristen. Jadi dia benar-benar gak bisa saudara. Untuk mimpin rapat ataupun untuk kotbah. Reaksi saya bisa dua. Saya bisa bilang. Eh dia gak bisa. Dia gak tahu loh. Maka jadilah saya ham. Dan kata ham. Saudara ujungnya dari ham. Anak. Saudara tahu ujungnya di downgrade. Jadi apa? Yang dibuang. Yang diusir. Yang dipotong. Dari kata anak. Jadi yang dibuang. Yang diusir. Yang dipotong. Saudara dan hari itu. Saya bisa berkata begini. Dia baru tiga tahun. Dia gak tahu. Saudara hari itu. Begitu saya tahu. Pemimpin saya di Belanda. Saudara dia tidak bisa mimpin rapat. Dia baru tiga tahun Kristen. Saudara kalau mau rapat. Saya beresin. Saya satu-satu datangin. Saudara disana ada kurang lebih enam unit. Saya datangin satu-satu. Saya kasih solusi sebagai teman. Saya minta in laporan. Dan saya bantuin mereka bikin laporan. Saudara dan semua hasilnya. Pelan-pelan saya ngobrol sama pemimpin saya. Saya bilang menurut saya ini begini, begini, begini keadaannya. Dan selalu saya bilang solusinya begini, begini. Dia bilang ini bagus. Dan besoknya kalau rapat. Saya akan duduk diam. Saudara semua laporan. Dan dia langsung ngomong. Begini, 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 begini. Saudara dan semua melihat dia sebagai pemimpin yang baik. Saudara, saya tahu dia enggak sempat pergi belanja. Kalau dia bilang begini nih saudara ya. Wah in. Saya nanti diundang pesta kawinan. Saya langsung ke mall. Saya beliin baju selera dia. Saya bilang, eh tadi saya ke mall. Dan tiba-tiba ada baju ya. Obrol padahal enggak. Ya saya anggap obrol lah. Buat mendukung pemimpin. Itu obrol tetap. Murah. Saudara saya kasih. Dipakai enggak dipakai urusan dia. Tapi saya tahu. Itulah cara saya mendukung. Saudara enggak selesai sampai di situ. Kalau dia jadwal kotbah. Saya bikinin tiga macam kotbah. Saya bilang, saya diberkati loh dengan ini. Saya tinggal aja. Dia pilih yang mana. Dia ramu apa. Itu urusan dia. Tapi saya yakin. Saya atur. Tidak akan dia buat kesalahan. Tidak akan ada data yang salah. Tidak akan saudara dia kekurangan bahan. Dan enggak perlu dia repot. Dan kalau hari itu. Saya tidak berlaku seperti itu. Hari ini saya enggak punya saudara semua. Saya punya saudara sekian lain. Karena hari itu. Saya tahu. Bagaimana bereaksi. Melihat kelemahan pemimpin. Saya enggak berhenti sampai di situ. Saudara semua kelemahan. Semua teman saya. Saudara saya punya teman. Ada Ibu Yanti di sini. Saudara saya punya teman lagi saudara. Kelemahannya itu emosional. Saudara sampai saudara ya. Saya itu setiap kali dia emosional. Saya minta izin. Buat nyubit dia. Saudara saya bilang gini. Kalau kamu mulai emosi. Teriak. Saya cubit ya. Artinya. Waktunya ngomong dulu sama saya. Dan saya mau berkata. Kalau hari itu. Saya tidak bereaksi seperti itu. Saya enggak punya sekarang. Tim musik segini. Saya enggak punya penari sini. Saya enggak percaya. Tuhan enggak percayakan semua. Saudara saya mau bilang apa lagi. Saudara. Saudara saya itu persis tahu kebutuhan Pak Agung. Jadi Pak Agung itu enggak perlu ngomong begini sama saya. In tolong dong. Ya. Saudara saya tahu dia susah memulai rumah singgah. Saya kirim Sarah kok ke sana. Saya tahu dia mulai susah memulai sekolah. Saya kirim Pak Luki, Bu Iren, Sukiarto. Saudara saya tahu Pak Agung enggak usah ngomong. Saudara mungkin buat orang lain gitulah yang disebut saudara ya. Bu Iren, ada hubungan khusus. Saudara saya itu tahu kalau Pak Agung saudara ya. Enggak enak badan itu saya tahu. Dari apa? Keringatnya. Kalau saya di sebelah dia. Keringatnya tercium lebih keras daripada minyak wanginya. Saya tahu dia enggak enak badan. Enggak usah ngomong. Dia pasti pakai minyak wangi. Selama enggak pernah Pak Agung enggak pakai minyak wangi. Saudara. Dan begitu saya cium, saya langsung bilang emang. Sekretaris ya sama semua. Saya minta sup. Saya minta ini. Saya minta ini. Saya minta ini. Sekali lagi. Saudara hari itu kami pelayanan Jogja. Begitu dia duduk di samping saya. Saya langsung tahu. Saya bilang langsung. Kak, please ya. Makan, habis makan enggak usah kotbah. Langsung ke rumah saya. Saya bilang langsung ke rumah saya. Langsung infus. Saya kenal. Dan kalau saudara mau dipercayakan hal besar dalam hidupmu. Setiap kau lihat kelemahan orang lain. Saudaramu. Orang yang di bawah. Saudara sampai hari ini. Saya saudara. Saya itu ya maaf katanya ya. Ngelihat home saya tahu langsung. Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Saya terus coba topang di hidup. Saya enggak lakukan itu cuma sama pemimpin saudara. Saya lakukan ke setiap saudara. Setiap saudara. Saudara sadar tidak sadar. Dan saya mau ajak saudara melakukan itu buat saudaramu. Karena saya berkata tidak pernah rugi. Enggak pernah. Saya nabur kasih perhatian. Saya tutupi kelemahan. Saya bayarin. Enggak pernah rugi. Saya naik dan naik dan naik. Saya bayarin anak-anak orang lain. Saudara kalau dipikir itu aneh. Saya bayarin biasiswa banyak anak. Tapi saya enggak bayarin Stephen Majosua. Enggak. Kenapa? Saya tahu. Saya tahu kekuatan mereka. Saya tahu. Tapi hari ini saya lihat bagaimana seluruh keluarga kita. Dipegang, diatur, dipelihara. Kabur anak. Jangan familiar. Kalau familiar itu menghakimi. Kalau saudara menghargai saudaramu. Jangan pernah ngomong negatif. Do something. Perhenti Nato. Sudah tahu Nato? No action. Talk only. Jadi kalau saudara lihat saudaramu. Eh-eh-eh-eh. Eh udah. Nato. Itu termasuk orang bebal. Ada ayatnya. Orang bebal bicara tanpa melakukan. Jadi begitu saudaramu ngomong nih tentang saudaramu. Ingat Nato. Nato. Saudara bukan Nato. Saudara orang yang do something. Bahkan meletakkan hidup. Untuk saudaramu. Percayalah ujungnya. Enggak lari kemana-mana. Ujungnya semua balik ke siapa? Saudara. Yusuf meletakkan hidupnya buat saudaranya. Yusuf berkorban buat saudaranya. Yusuf bayar. Saya mau tanya. Yang paling kaya. Yusuf atau saudaranya? Ya Yusuf lah. Yang paling diangkat tinggi. Yusuf atau saudaranya? Ya Yusuf. Saudara Daud lakukan semuanya buat Saul. Saudara Daud lakukan event saudara. Buat orang yang mau membunuhnya. Saya mau nanya. Yang diangkat tinggi. Yang untung Daud atau Saul. Ya Daud lah. Saya mau nanya. Samuel dengan Eli. Samuel ini lihat Eli makan. Guendut. Gak denger suara Tuhan. Tuhan ngamuk. Saudara Samuel pernah curhat gak ke orang lain tentang Eli? Never. Saudara Samuel dipanggil tujuh kali. Datang gak? Datang. Tiap kali denger Tuhan. Dia bilang, Bapak. Oh gak Bapak. Tidur. Bentar lagi. Bapak. Lihat ada gak sih sikap Samuel. Satu pun tidak menghormati Eli. Berani bantah Eli. Gak ada. Sekali lagi. Yang untung Eli atau Samuel. Samuel. Cuma orang bodoh. Yang bereaksi bodoh. Cuma orang bodoh yang berkata begini. Oh dia marah. Saya boleh marah. Oh dia begitu berarti gak sayang saya. Oh liatin. Pemimpin saya telat. Saya telat. Cuma orang bodoh. Yang bereaksi seperti itu. Saya belajar. Saudara setiap kali. Saya ini kalau puasa suka telat. Suka ngawur. Pak Luki selalu bilang. Ini jadwal puasa mu kapan. Saya yang bayar. Saya yang bayar. Saudara dia tahu saya kalau tidur. Kalau doa sering ketiduran. Dia bilang. Saya yang bayar. Belajar. Mau dewasa. Mau naik. Apapun saudaramu yang gak bisa. Saya yang bayar. Dan engkau akan lihat. Tutup mulutmu rapat-rapat. Jangan sampai kelemahan saudaramu. Keluar dari mulutmu. Saudara lihat sikap Yesus sama Bapak. Ini keren banget saudara. Keren banget. Saudara Markus 15 E34. Dan pada jam 3 berselurah Yesus dengan suara nyari. Eloi, eloi lama sabatani. Yang berarti alaku, alaku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara. Dia Bapak. Tapi dia tuh tahu. Hari itu seluruh dosa nempel di diri. Dia tahu cincinya saudara. Dan hari itu dia bahkan gak berani sebut Bapak. Dia sebut Tuhan. Tuhan. Atas segala Tuhan. Dalam hidup saya ada hari-hari dimana disini dia datang jadi raja. Saya gak berani ngeluh. Gak berani panggil dia Bapak. Saya akan langsung saudara. Menganggap diri saya anjing. Yang cuma boleh menjilat kaki. Saudara dalam hidup saya, saya belajar. Belajar sungguh-sungguh menuhankan dia. Dalam hidup saya saudara kalau Tuhan ngomong dua kali. Saya gak berani bantah. Saudara hari itu ini cerita saudara awal Mahanaim. Ada anak pemulung. Saudara bau kotor kakinya luka segini. Dan hari itu Tuhan ngomong begini. Cuci berlutut di depannya. Dan bersihkan kakinya. Spontan saudara. Spontan ngomong begini. Aduh Tuhan bau kotor. Dan Tuhan ngomong begini. Dia anakku. Langsung saudara. Saya perlu tut. Saya bersihin semua. Karena buat saya, saya gak berani. Gak usah Tuhan ngomong dua kali. Buat saya kalau Tuhan udah ngomong dua kali. Aduh itu udah masalah buat saya. Ini kalau saya ya. Dekat saya adalah begini. Lirikannya cukup saya mengerti. Senyumnya saya mengerti. Tatapannya saya tahu. Kalinya saya baca. Saudara bahkan saudara. Hatinya terdengar sangat jelas buat saya. Jadi kalau dia harus ngomong dua kali. Buat saya itu fatal. Saya akan langsung saudara bilang. Ampun Tuhan. Ampun kebebalan. Saudara itu saya lagi ada. Di bawah itu. Di hall Mahanaib. Ada seseorang. Keluar dari penjara cari pekerjaan. Saudara. Wih. Kwedek. Saudara ya. Kotor. Dekil. Saudara. Wih pokoknya muka mengerikan. Saudara dan. Tuhan langsung ngomong begini. Berlutut di depannya. Minta maaf buat semua yang menyakitkan. Saya baru ngomong gini. Karena saya tahu saya oga. Dan saya lihat Tuhan diam. Ini Tuhan gak ngomong. Lakukan gak Tuhan diam. Saya langsung. Enggak Tuhan. Enggak ada. Enggak suka. I do it dengan sangat sukacita. Karena saya tahu Tuhan. Bahkan berapa kali. Ketika saya lakukan. Dengan saya cuma menghela nafas. Dia bilang gini. Gak usah ini. Gak jadi. Gak usah. Kalau kamu gak mau. Kamu gak suka. Kamu gak sekena pati. Gak usah. Gak usah. Setiap kali saudara saya bilang. Tuhan. Kalau engkau suruh aku. Itu adalah kehormatan. Kalau engkau mau jalan dengan aku. Kalau engkau minta sesuatu. It's precious thing buat saya. Jadi kalau sampai daging saya. Menghela nafas. Dan males. Ini istilah saya. Saya pengennya ambil pedang. Tancap ke diri saya. Gila. Gak tahu diri. Saya akan maki pakai firman. Saya gak maki pakai yang lain. Saya akan maki diri saya pakai firman. Tahukah bahwa orang yang tidak berguna. Itu tempatnya di neraka. Bisakah engkau tahu. Bisakah engkau tahu. Kalau kamu sudah gak bisa nangkep suara Tuhan. Berarti engkau bukan lagi. Domba. Saya akan maki dengan semua firman. Sudah ada kalau Tuhan bilang sesuatu. Misalnya dia bilang gini. Nah aku pengen. Ada acara ini. Kalau hati saya gak nyaut ya. Hati saya flat. Oh saya maki diri saya. Goblok gila. Bego. Apa kamu mau? Tuhan kasih ke orang lain. Sekali lagi. Saya mau saudara ngerti. Belajar kenali Tuhan. Yesus saja gak berani kurang aja. Yesus gak berani sok intim. Bapak, 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 bapak. Enggak. Pagi hari ini. Jangan biarkan roh ini. Membuat engkau menjadi ham. Dibuang. Dipotong. Disingkirkan. Jangan biarkan roh ini. Membuat engkau jadi yoap. Saudara. Menjadi orang yang Daud berkata bunuh. Jangan sampai. Roh ini. Membuat saudara jadi lucifer. Jangan sampai roh ini. Membuat saudara jadi datar. Korah dan apira. Saya berdoa saudara. Saya berdoa saudara kenal. Jangan Tuhan kan dirimu. Emosi. Hari itu. Buat yoap yang penting dendamnya. Yang penting perasaannya. Roh ini membuat begini ya. Dia memanusiakan Tuhan. Dia menuhankan. Saudara. Emosimu. Dirimu. Pengetahuanmu. Otakmu. Keadaan. Bisa ngerti? Saya berharap saudara ngerti. Saya berharap saudara ngerti. Saudara saya akan. Kita akan tutup. Ini bukan. Saudara pakai emosi. Ini bukan kotba yang tuh saudara nangis-nangis. Terus bilang gini. Tuhan tolong. Enggak, enggak, enggak. Didik dirimu. Didik hatimu. Didik telingamu. Didik mulutmu. Saudara-saudara gak perlu lakukan seperti saya. Tapi saya tuh beneran saudara. Saya kalau ngomong salah buat Tuhan. Saya pulang tuh saya pukulin mulut saya. Dasar. Bodoh. Saya bilang bertobat. Terus saya akan buat cahayat. Yang membuat otak saya ini enggak bebal. Tapi saudara bisa dengan cara yang lain. Tapi sekali lagi saya bilang. Ini bukan soal emosi. Ini didik hatimu. Didik caramu hidup. Didik caramu bersikap. Didik caramu bicara. Supaya Tuhan bisa bawa engkau. Sampai puncak destiny. Maksud kan. Terima kasih. Terima kasih.